Hai bunda, kembali lagi di channel Tododo Banyak mitos dan fakta yang beredar tentang seputar bayi ya bunda Salah satunya contohnya adalah kaki lurus itu harus dibedong Dan ada juga pake empeng menyebabkan gigi tonggos Kira-kira itu bener gak sih ya? Penasaran? Yuk langsung kita simak konten ini Mitos atau fakta ya? Yang kelima Gurita bisa mengatasi perut buncit pada bayi Hmm, kira-kira mitos atau fakta ya? Perut buncit pada bayi itu adalah hal yang wajar ya bunda Karena di fase-fase pertumbuhan anak itu biasanya memang hal yang wajar ya bunda Dan itu adalah fase perkembangan si anak ya Jadi perut buncit itu hal yang wajar ya bunda bukan perut yang kembung Selama perut buncit itu memiliki pencernaan yang bagus, yang baik Nah, itu jadi hal yang wajar ya bunda Karena selama dia tidak sakit perut, dia tidak obesitas Jadi itu hal yang wajar ya bunda Biasanya usia 2 tahun dia akan hilang kok Pernyataan yang tadi adalah mitos Bunda jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah Yang keempat Bayi potong kuku harus minimal 40 hari dulu Hah? Hmm, mitos atau fakta ya? Yuk kita cari tahu bunda Bayi tidak harus 40 hari untuk potong kuku Karena belum ada penelitian yang membuktikan mengapa kuku bayi tidak boleh dipotong selama 40 hari Biasanya ketakutan para orang tua adalah terkenanya kulit bayi pada bagian jari ya Usia bayi baru lahir kulitnya sangat halus dan sensitif Jadi itu ya bunda alasannya Jadi itu adalah jawabannya mitos Jadi itu bukan alasan ya bunda untuk memakai sarung tangan dan sarung kaki dalam jangka waktu panjang ya Karena bisa menghambat pertumbuhan perkembangan motorik si anak ya bun Yang ketiga Bayi sering digendong bikin manja atau bawa tangan Hah? Masa sih? Kira-kira ini mitos atau fakta ya bunda? Menggendong bayi dapat meningkatkan ikatan emosional antara orang tua dan si anak ya Dan tentunya itu hal yang wajar ya bunda Masa-masa bayi digendong itu sangat singkat loh Yakin mau melewatkan Jadi itu sebenarnya mitos ya bunda Jadi bunda gak perlu khawatir ya dengan mitos itu Yang kedua Bayi empeng bikin giginya ompong Hah? Masa sih? Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Yuk kita simak langsung penjelasan ini Hal ini ada yang pro dan kontra ya bunda Tapi bunda wajib tahu nih mitos fakta ini Manfaat penggunaan empeng memang bagus Selain bisa menenangkan bayi Bayi juga tidak rewel Tapi hal tersebut jika digunakan dalam jangka waktu yang lama Maka akan menyebabkan gigi yang tonggos ya bunda Jadi hal tersebut adalah fakta ya bunda Jadi seharusnya bunda Minimal saat menggunakan empeng Jangan melebihi umur 2 tahun ya bunda Pemakaian yang wajar saat menggunakan empeng Maksimal itu 2 tahun ya bunda Jika dilakukan melebihi di atas 2 tahun Itu yang akan menyebabkan atau berisiko Gigi tonggos ya Yang pertama Bayi di bedong biar kakinya lurus Kira-kira mitos atau fakta ya? Yuk kita simak penjelasan ini Secara ilmiah Membedong bayi itu tidak wajib ya bunda Akan tetapi di tradisi Indonesia Khususnya setiap pelahiran bayi itu wajib di bedong Bendong bayi sebenarnya bermanfaat untuk meningkatkan dan membuat bayi lebih nyaman Karena bedong bayi bisa mengurangi sensor moro Apa sih itu sensor moro? Sensor moro adalah respon kejut akibat suara atau gerakan yang mengejutkan ya bunda Jadi jawabannya adalah mitos Membedong bayi sebaiknya dihentikan ketika 12 minggu atau 6 bulan ya Jadi sebaiknya bunda dapat mengatasi dengan hal cara lain Khususnya bisa mengatur suhu ruangan ya Agar tidak terlalu dingin Memakaikan pakaian yang hangat dan nyaman untuk si kecil Jadi itu ya bunda seputar bayi mitos dan fakta Nih seru banget kan? Semoga konten ini bermanfaat Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya See you Terima kasih buat bunda yang sudah menyempatkan nonton video ini Dan kita ada video selanjutnya ini di kanan atau di kiri Bundanya tinggal pilih ya Selamat menikmati